Intro Sahabat Kompas.com Polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo yang menjerat Indra Kens Baru-baru ini, kekasih Indra Kens Vanessa Kong pun juga ditetapkan sebagai tersangka Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mendapat aliran dana dari Indra Kens Pihak kepolisian menyebut, Vanessa juga membantu menyembunyikan dana dari hasil kejahatan kekasihnya Selain Vanessa, penyidik juga telah menetapkan beberapa tersangka lainnya yakni ayah Vanessa Kongru Diantope dan adik Indra Kens bernama Natania Kesuma Terkait penetapan dirinya sebagai tersangka, Vanessa Kong pun langsung angkat bicara Melalui akun Instagramnya, Vanessa membantah telah menyembunyikan uang Indra Kens Menurut dia, semua harta Indra Kens sudah disita oleh polisi Vanessa bahkan menyebut dirinya siap untuk membuktikan bahwa ia tidak menyembunyikan uang kekasihnya itu Sementara itu, Vanessa Kong dan ayahnya telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin 18 April 2022 Berdasarkan pemeriksaan tersebut, polisi mengungkap bahwa keduanya terbukti menerima aliran dana dari Indra Kens Polisi menyebut jumlah uang dan aset yang diterima keduanya mencapai belasan miliar rupiah Vanessa menerima uang senilai 5 miliar rupiah Barang mewah senilai 349 juta rupiah hingga sebidang tanah senilai 7,8 miliar rupiah Sementara ayahnya, Rudianto Pei, menerima aliran dana sebesar 1,58 miliar rupiah Rudianto terungkap menyamarkan hasil kejahatan Indra Kens dengan membeli 10 jam tangan mewah seharga 8 miliar rupiah secara tunai Usai ditetapkan sebagai tersangka, kini Vanessa dan ayahnya resmi ditahan di rutan Baris Krim Polri Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri, Prisian Wisnu Hermawan menyebut Keduanya ditahan pada selasa 19 April 2022 Keduanya pun akan ditahan selama 20 hari ke depan Adapun usai resmi ditahan, akun Instagram Vanessa Kong tiba-tiba menghilang Padahal sebelumnya melalui akun tersebut, ia sempat membantah bahwa dirinya dan ayahnya menerima aliran dana dari Indra Kens Kini, Vanessa dan ayahnya terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com Jernih melihat dunia Terima kasih telah menonton!